Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan Ini para pecinta buah apa Pohon turup atau pohon terap Atau pohon benda atau pohon bendo nih tuh Ini sudah besar ya Diameternya sekitar 1,5 meter Itu pohon kedua ya Nah ternyata kan Pohon turup atau pohon benda ini Dia di bulan Januari juga berbuah kan Mana buktinya Tuh buktinya Ini yang jatuh dari pohon ya Ini yang sudah busuk Ini mungkin belum busuk tuh Masih keliatan pening kuningan Ini entah Ini masih kecil nih Harusnya besar lagi ya kan Tuh bukti aja Tuh itu pohonnya Tuh yang ini sudah sedang berbuah nih Kita cek ke atas ya Mudah-mudahan ketangkep kamera Tuh banyak di atas Coba kita ambil Kelihatan gak kan Ya kan dah Ya kan tuh Nah disini ada dua pohon kan Ini pohon pertama Itu pohon kedua Yang belum tahu pohon turup Ini daunya yang sudah kering Kayak gini ciri-cirinya Tuh bagian depan Itu bagian belakang ya seratnya Kayak pohon kelwi Cuman ini lebih bunder Kalau pohon kelwi suka kakabar cabang Ini gak Ini pohonnya tuh Besar kan Nah ini tuh Biasanya diambilin getahnya Getahnya tumpin gak ada yang ambil nih Ya kan diambilin getahnya Dicampur dengan getah karet Yang lain tuh Bagus buat perangkap burung tuh Ya kan Tuh Ini kalau dihitung dengan ininya nih Ada kali diameter Bahasa tiga meteran kan Dengan akarnya Kayak gitu tuh Ya kan Fakta ya Konturup tuh Ini kita Mohon izin nih Sama yang punya pohon Kebetulan Kebun orang kan Yang punya Entah dimana nih Ya mohon maaf ya Mudah-mudahan bermanfaat aja Dapat pahala banyak Kita doain Tuh ini pohon ke satu kan Tuh Ada pohon ke dua Ini tuh Kalau ini diameter masih kecil Bahasa 80 cm Nah ini nih Ini contohnya nih Abis diambil Getahnya dia Tuh Buat perangkap burung Bagus ini kalau dicampur Dengan getah karet Udah ya Yang penting kita Tahu bahwa Pohon terup Khususnya yang berada Di wilayah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat Itu bulan Januari Juga berbuah Ya kan Tuh Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton